Halo bunda, kembali lagi di channel youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas nyeri perut pada ibu hamil 5 bulan Kenapa ibu hamil 5 bulan sering merasakan nyeri perut bagian kanan dan di kiri Terus pada pagi hari kenapa kok rasanya ngilu sakit di area misfi Nah simak terus informasinya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya agar bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Terima kasih Nyeri perut pada saat hamil ini banyak jenisnya bun Ada nyeri perut yang normal-normal saja Tetapi ada juga nyeri perut yang ternyata itu tanda bahaya Ini adalah gambar ketika bumil belum hamil Dan ini adalah gambar ketika bumil sudah hamil Nah kira-kira bumil saat ini hamilnya sekitar 5 bulan Berarti perut bunda sekarang sudah sekitaran di antara bawah pusat 3 jari di bawah pusat Sebelum hamil ukuran rahim wanita sekitar 7 cm panjangnya Nah ketika bunda hamil rahim yang 7 cm ini akan terisi oleh dedek bayi Dan akan meregang lebih besar bahkan sampai sekitar 30 cm Pada saat awal kehamilan biasanya bunda belum merasakan nyeri perut di bagian kanan atau di bagian kiri Bunda merasakannya nyerinya itu biasanya nyeri halus seperti mau mens tetapi tidak mens Nyerinya memang mirip seperti mau mens ruasi tetapi lebih rendah intensitas nyerinya Nah ini memang salah satu tanda-tanda bunda akan hamil Kemudian pada saat bunda hamil 5 bulan atau sekitar trimester kedua Nyeri perut bunda ini biasanya akan berubah Yang tadinya nyerinya seperti kram, sakit, seperti mau haid Biasanya berubah nyerinya itu seperti cekit-cekit bagian kanan atau bagian kiri perut ibu hamil Penyebab nyeri perut ibu hamil bagian kanan atau di kiri pada saat bunda hamil 5 bulan Ini bisa dikarenakan adanya peregangan ligamentum rahim bun Pada saat bunda belum hamil ini rahimnya kecil hanya 7 cm Kemudian ketika bunda hamil 5 bulan rahim bunda akan semakin membesar Rahim yang semakin membesar ini ligamentumnya juga semakin mulur bunda Ligamentum ini adalah penyangga otot penyangga rahim Jadi kita bisa bayangkan ligamentum itu seperti otot Bayangin aja seperti tali yang menopang rahim kita Semakin besar rahim kita maka ligamentum ini akan semakin mulur Ini yang menyebabkan ibu merasakan rasa nyeri Biasanya ada di kanan atau di kiri perut ibu hamil Nyeri perut yang dikarenakan peregangan ligamentum atau peregangan kehamilan ini sendiri Sebenarnya masih tergorong normal ya bunda Yang tidak normal apabila bunda merasakan nyeri perut hebat Nyerinya itu tidak hanya ada di kanan atau di kiri Tetapi nyerinya ada di seluruh perut ibu hamil Kemudian ibu hamilnya merasakan seperti kayak perutnya keras sekali Seperti kayak ada papan dan kemudian juga kadang-kadang ada yang sampai keluar darah Kalau ini perlu diwaspadai ya bun Karena bisa berkaitan dengan solusioplasenta atau placentanya yang terlepas Tetapi apabila nyeri ibu hamil itu hanya bagian kanan atau bagian kiri saja Nyerinya juga ringan Untuk istirahat biasanya nyerinya hilang Ini termasuk normal karena nyeri akibat peregangan otot-otot dan peregangan ligamentum rahim Untuk mengurangi rasa nyeri bunda bisa menggunakan korset kehamilan Nah korset kehamilan ini fungsinya untuk membantu menyangga kehamilan kita Bunda bisa menggunakan korset kehamilan seperti ini untuk membantu menyangga rahim Terutama saat berkendara contohnya kita naik motor Itu korset kehamilan seperti ini bisa membantu untuk menyangga perut bunda Nah jadi bunda bisa pakai seperti ini bun Kalau menggunakan korset kehamilan seperti ini rasanya itu seperti kayak ada yang menyangga di perut kita bagian bawah gitu Jadinya ketika ada guncangan itu tidak terlalu kayak membal banget gitu ya bun Sehingga bisa mengurangi rasa nyeri Kemudian yang kedua bunda bisa latihan senam hamil Senam hamil ini biasanya sesuai dengan usia trimester bunda Ada senam hamil untuk trimester kedua dan ada juga senam hamil untuk trimester ketiga Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan bunda Kita usahakan ketika bunda tidur itu nyaman Kalau perlu bisa posisi seperti ini Jadi seperti kakinya kayak diganjal bantal seperti itu Ini bisa mengurangi rasa nyeri karena membuat nyaman ibu hamil Jadi gitu ya bun jangan buru-buru panik Jangan paranoid mikirnya enggak-enggak Kenapa perut ibu hamil pada saat hamil 5 bulan bisa nyeri bagian kanan atau di kiri Ini bisa terjadi karena peregangan ligamentum rahim Penyangganya rahim itu semakin meregang mengikuti besarnya kehamilan kita Oke bunda terima kasih sudah tonton videonya Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya agar bunda tidak ketinggalan update video terbaru selanjutnya Bye bye